Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vio Savit React Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi anime Boruto episode 228 Dan sepertinya kalau dilihat dari sneak peek episode ini tuh Kayaknya sih lebih cerita tentang kawaki gitu ya Mau jadi gengin atau gimana gitu Oke teman-teman kita langsung saja Karena aku juga sudah tidak sabar dan penasaran sih Ini tuh tentang apa sebenernya kawaki itu ya Oke 3, 2, 1, GO Oke ini Boruto baru bangun Buset jam berapa itu bangunnya Oh jadi Dia disuruh sama Naruto untuk ketemu gitu Kayaknya rapat gitu ya Atau membicarakan suatu hal yang penting gitu kawaki kayaknya Ya ilah ini kenapa malah jadi bertengkar sih ini adik kakak buset Cuma membuat bangunin kawaki doang ya ampun Oh Boruto kan benar pasti Enak banget itu Tidurnya buset Eh Buset Mimpi Tidurnya Miss Langsung misi tingkat D dulu Oke Itu kayak penyesuaian gitu ya Sebagai ninja gitu Kira-kira Dimasukin ke tim siapa ini kira-kira Kira-kira kawaki sudah tahu tapi karena kawaki sudah mengembangkan kawaki sudah mengembangkan kawaki sudah mengembangkan kawaki sudah mengembangkan saya bisa oke oke jangan bilang ini mau dimasukkan ke tim sikada ini nangkap panda lagi nih oh jadi ini percobaannya sama timnya Denki ya ternyata akhirnya ya kawaki satu tim sama iwabe ya yang katanya dulu iwabe itu kawaki oke ya waduh waaah metal gun aduh joton waw terkepung dah tuh pandanya oke oke jadi itu ada listriknya ya serangan listriknya itu jaringnya oke jaring listrik tidur malas tidur malas tidur malas kawaki 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 oke kawaki 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 hihihi oke kawaki kawaki hihihi kawaki jadi ceritanya itu naruto kawaki gak kawaki gak apa ya gak memasukan kawaki tim2 itu karena udah pernah kan ya ee ee tim yang lain gitu beradaptasi lain istilahnya haaah aku aaah dari awal sebenernya gak pingin sih oke ketiduran lagi lainlah haaah 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 oh ternyata dia cuman kabur dong dari rumah sarada kenapa kemana sih yaaah yaaah kali ini pengawangan ya yaaah 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 iyalah orang amado aja kemarin banyak yang ngincar apalagi kawaki hahaha orang amada orang amada Orang AP yaaah lain haaah Hah Knappah? Knappah Baikki adalah artisan yang selesai Knappah 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 Ya ilah Ya Oke oh dia masih nganggep masih sendirian gitu ya jadi konoha itu bukan rumahnya gitu apakah Kawaki akan pergi ikut oh ah 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 ini bener-bener episode yang apa ya, cuma menampilkan ini tentang kawaki sih ya, lebih kayak tentang kawaki gitu gimana kawaki beradaptasi atau mencoba menjalankan misi sebagai shinobi dan apakah berhasil ya gak tau juga sih ya episode kedepannya gimana, tapi aku rasa sih percobaan pertama itu tadi dari beberapa tim yang dicoba gak ada sama sekali yang mengenakan gitu ya maksudnya memang sih kemampuan beradaptasi, berinteraksinya kawaki itu bener-bener kurang banget, bener-bener gak ada sama sekali dan bener seperti yang dibilang Hinata karena dari kecil itu kan kawaki itu terperangkap gitu ya kebebasannya diambil jadi dia gak bisa lakukan apa-apa yang seperti anak-anak lain rasakan gitu ya dari kecil gitu makanya jadi dia kayak merasa kayak gak bisa atau komunikasi ya komunikasinya itu beradaptasi buruk lah istilahnya komunikasinya gitu kecuali sama Boruto, tim 7 dan juga Hokage karena mereka kan emang serumah gitu ya maksudnya kawaki dan pernah bekerja sama juga sama tim 7 gitu ya makanya udah udah biasa gitu tapi kalau sama tim lain karena belum pernah jadi ya kayak gini lah istilahnya ya keluar semua sifat aslinya kawaki itu yang menyebalkan semuanya gitu oke paling segitu aja sih reaksi aku untuk Boruto episode 28 dan kita akan melihat episode selanjutnya apakah itu masih tentang kawaki juga menjalankan misi oke terima kasih buat kalian sudah menonton jangan lupa tinggalkan jejak dengan like comment, share dan juga subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini jadi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax